Polemik dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi oleh Kaisang Pangarup masih berlanjut. Presiden Jokowi menegaskan semua warga negara sama di mata hukum, tidak terkecuali putra bungsunya. Sementara Mincominfo Budi Ari Setiadi justru memaklumi penggunaan jet pribadi karena istri Kaisang sedang hamil tua. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarup memang masih bungkam soal jet pribadi yang digunakan bersama sang istri ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Tapi bukan berarti polemik dugaan gratifikasi ini berhenti. Usai menyaksikan laga tim nasi Indonesia melawan Australia di GBK, Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal dugaan gratifikasi putra bungsunya. Menurut Jokowi, semua warga negara sama di mata hukum. Soal gratifikasi ke Mas Kaisang, ada tanggapan? Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Terima kasih. Sementara Mincominfo Budi Ari Setiadi membantah adanya dugaan gratifikasi. Budi menegaskan Kaisang bukan pejabat publik dan pesawat pribadi itu milik teman Kaisang. Budi justru memaklumi penggunaan jet pribadi karena istri Kaisang Erina Gudono sedang hamil tua sehingga tidak bisa naik angkutan umum ataupun pesawat umum. Ibu hamil memang memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Jika usia kehamilan kurang dari 28 minggu, diperbolehkan terbang tanpa ada larangan. Sementara, usia kehamilan 28 sampai 35 minggu boleh terbang dengan persetujuan dokter. Sedangkan, usia kehamilan di atas 35 minggu tidak diperbolehkan terbang. Sebelumnya, Direkturat Gratifikasi KPK batal mengundang Kaisang untuk diklarifikasi terkait laporan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Bonyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. Kasus ini mencuat karena warganet menuding biaya yang timbul dari penggunaan private jet mencapai miliaran rupiah. Sebagian pun mempertanyakan gaya hidup mewah istri Kaisang. Tim Liputan Anamese TV melaporkan.